Di arah Tenggara Kota Malam terbentang sebuah desa asrinan tenang yang menjembunyikan berbagai potensi. Ini dia, Desa Ngawongo. Desa Ngawongo berada di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas wilayah sebesar 375.628 hektare dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 2.137 jiwa. Desa Ngawongo terbagi ke dalam 4 dusun. Dusun Irodipo, Dusun Mertoyoso, Dusun Nanasan, dan Dusun Sidomakmur. Dusun Nanasan dan Dusun Sidomakmur didominasi oleh permukiman yang padat. Sedangkan Dusun Mertoyoso dan Dusun Irodipo lekat dengan hamparan lahan pertanian dan perkebunan. Untuk menunjang kehidupan masyarakatnya, Desa Ngawongo menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan. Pasar Ngawongo berperan sebagai pusat perdagangan desa yang siap memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, juga terdapat fasilitas penginjang pendidikan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Terdapat paut, 2 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar negeri, 1 madrasah Ibtidaiyah, 1 SMP Islam, 1 madrasah Sanawiyah, dan 1 madrasah Aliyah. Fasilitas pendidikan non-formal yang tersedia yaitu pondok pesantren dan tepeki. Untuk fasilitas penunjuk kesehatan di Desa Ngawongo, terdapat Ngawongo medis, rumah bersalin, dan beberapa klinik praktek rumahan. Memiliki wilayah pertanian yang luas, 70% masyarakat Desa Ngawongo bermata pecaharian sebagai petani. Situs Patirtaan Ngawongo, salah satu daya tarik utama Desa Ngawongo. Situs Patirtaan Ngawongo adalah sebuah wisata desa berupa pemandian suci yang terletak di dusun nanasan. Pada tahun 2017, pemerintah mulai melakukan pemeliharaan dan menetapkan Situs Patirtaan Ngawongo sebagai salah satu jagar budaya yang harus dijaga kelestariannya. Situs Patirtaan Ngawongo memiliki 4 struktur berbentuk relief dan kolam pengendian. Yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung adalah adanya tombowan. Tombowan merupakan tempat singgah yang digunakan untuk menjamu para pengunjung dengan konsep pembayaran sukarela. Desa asri ini pun masih kental dengan budaya Jawa. Setiap tahunnya, untuk memperingati Satusuro, Desa Ngawongo menyelenggarakan acara kirap tumpeng. Masing-masing dusun bergotong royong untuk mempersiapkan tumpeng yang akan diarak menuju makam leluhur atau yang biasa disebut sebagai bunda. Mari kita lestarikan kebudayaan dan optimalkan potensi desa Ngawongo yang khas sebagai warisan untuk masa mendatang. Bersama-sama membangun desa untuk masyarakat yang agamis, sehat, mandiri, sejahtera, aman dan nyaman. Terima kasih telah menonton!